Satu dari empat pelaku pembegalan di kawasan Sungai Bilu Banjarmasin berhasil ditangkap jajaran Polresta Banjarmasin, sementara tiga lainnya masih dalam pengejaran. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan dua penada hasil barang curian. Nasrullah warga Sungai Andai salah satu dari empat pelaku pembegalan di Jalan Simpang SMP7 Sungai Bilu Banjarmasin Timur pada minggu dini hari yang mengamankan jajaran Polresta Banjarmasin. Bersama dua orang penada tak berselang lama usai merampas harta pendah korbannya. Selain merintus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor serta tombak yang digunakan pelaku untuk mengajak korban. Penangkapan pelaku begal ini berawal dari laporan korban. Tak berselang lama, polisi berhasil mengamankan satu pelaku, sementara tiga pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya masih dalam pengejaran. Kota Banjarmasin yang sudah lama ini ternyata masih ada juga. Masih ada juga begal. Berarti kita perlu meningkatkan lagi patroli, mincar di korekta Banjarmasin. Ini terbukti masih ada yang membuat masyarakat pesat. Namun Alhamdulillah dengan kesegapan tim dari Resmob, Kolda, Polres, Posek, Korekta bergabung. Sehingga dapat cepat dipepuk. Kami mohon maaf oleh masyarakat kalau belum bisa memberikan rasa keamanan yang sangat bagus. Ya, ternyata masih ada juga. Dan ini merupakan menyebabkan kami untuk meningkatkan lagi keamanan di kota Banjarmasin ini. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, sementara kedua penadah dijerat pasal penadah hasil curian. Dari Banjarmasin, M. Akhyar Aineus melaporkan. Terima kasih telah menonton!